oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman kembali lagi di channel saya devara tv dalam video kali ini saya akan mengajarkan kalian bahwa burung pipit juga bisa nyuara dengan merdu ya teman-teman ini burung pipit saya yang dari kecil ini saya ngurusnya dari kecil masih bayi ini saya ngurus ini karena terpaksa ya teman-teman terpaksa karena apa? karena pada saat itu ini sarangnya ini jatuh ya teman-teman dari pohon mangga dan saya urus sampai gede dan saya akan mengajari dia mengajari kalian juga bahwa burung pipit juga bisa nyuara dengan merdu ya teman-teman ya ini supaya bisa seperti itu kita ada bantuan dari tetangga ini tangga burung kenari disana terus ada juga burung gereja ya setelah datang ke burung gerejanya perlalian tadi disana dan seperti itu saja ya teman-teman burung kalian tinggal ditaruh di pohonan atau dimana gitu dan dibarengi dengan burung kenari atau burung gereja ya teman-teman kenapa seperti itu? karena burung gereja itu termasuk burung masteran teman-teman oke kita akan lihat dulu dari kejauhan ya itu namanya burung pipit ya teman-teman saya namai dia pipi suka dipanggil pipi kalau nama aslinya Mimi karena tidak ada yang luar ya kita pancing dengan suitan ya ayo Mimi nyuara Mimi tadi dia nyuaranya gak jauh tapi seanggut sepertinya sudah kecapai seperti itu saja ya teman-teman ini adalah pik 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 kayak gitu karena ini burung baru baru pemula ya teman-teman baru saja saya taruh disini mungkin untuk dia itu masih beradaptasi belum bisa gacor ya mancingnya itu hanya karena hanya karena burung kenari yang tetang disana sama burung gereja yang dilepas liarkan yang apa itu yang liar ya burung gereja oke segitu saja video dari saya semoga bermanfaat oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati